Rasa Rasa Boreo Kembali lagi dalam Rasa Rasa Boreo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kak Roki Dan salam sejahtera Jadi Andi Apa diperlukan kita berdiri untuk Andi? Nah untuk hari ini, episode kali ini saya akan memasak Salah Salah Menuh Fusion Yaitu Indonesian Koslo Indonesian Koslo Jadi Andi Dalam kita memasak, kita harus menggunakan Magic Magic ya? Kali ini saya menggunakan magic yang membaca mata-mata ya kak Roki Kali ini Andi pula menggunakan hantar Sia-sia kak Roki ya 1, 2, 3 Wah Terus langsung ada ya Andi Oke kak Roki Sebelum kita mulai kak Roki, seperti biasa Kita akan selalu mengingatkan Viewers-viewers tercinta kita Bagaimana sih kalau misalnya mau lihat episode sebelumnya Bisa dilihat di mana sih kak Roki? Kita akan boleh cari di page Rasa-Rasa Borneo Jangan lupa, follow, share, like, komen Apa-apa ajak menu yang pernah awak mahu masak Ada idea, boleh disalurkan ke mana? Mungkin bisa di siap ke ibu, ke kakak Ke habisan ini mau masak apa, bisa di siap Jadi Andi langsung kita belakang Oke Nah kak Roki berbicara koslo Seperti biasa kalau koslo selalu dicampur dengan mayonaise ya Oh bener Nah kali ini saya akan ganti mayonaisenya dengan bahan-bahan yang lain Wow Nah pertama kita akan potong dulu selesainnya kak Roki Di sini saya ada kol Di sini belakang apa sih kak Roki? Kameong Kobis Kobis Ini kita dipotong tipis-tipis kak Roki Oh tipis-tipis aja Kita masukkan suku Oke Di sini ya Di sini saya ada timun Oke Ini timun kita buang bijinya ya kak Roki Oh buang bijinya, supaya dia tidak terlalu berair Bener Oke Sekarang kita belakang lagi, tengahnya Biar kita potong nipis-nipis aja Oh potong nipis lagi Jadi ini tidak ada yang dimasak ya kalau kicilnya ini dicampur-campur jadi salsu gampang buatnya Oh senang aja Senang aja Just potong-potong-potong jadi ikan-tikam, settle Settle Sedikit banyaknya sudah Tahu beberapa kosa kata dalam bahasa salsu Bahasa salsu Oke Ini ada purple cabbage ya Iya Untuk memberi warna Warnanya Bener Ini cukup Oke Wah Untuk twistnya Biar warnanya lebih ngangkat lagi ya kak Roki Ngangkat lagi lagi ya Oh disitu ngangkat Ngangkat Kita sampurkan Wartel Lalu Kan kita akan buat dressingnya kak Roki Oh buat dressingnya, oke Disini ada olive oil Olive oil Sekitar 3-40 Besar ya Oh besar Oh Aduh Aduh Ini jenis Jengis 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 Ini gula Biasa tidak terlalu asam Asin Jengis 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 Atau daun ketumbar lagi Diaduk saja kaki Kalau kaki ini sudah tercampur rata Boleh di cek rasanya Kita cek rasanya Kurang asing atau terlalu masang Segar ya? Sudah rasa segar Kalau gitu kita langsung plating Ini adalah kacang tanah yang sudah dipanggang sebentar Kemudian dicop kasan saja Jadi canggih ya Kekrup malang mulut Kekrup ya di sini ya Tuh Oke Oke Kak Ruki sudah selesai Indonesian Koslunya Boleh kita rasa dulu Kak Ruki? Boleh Kita rasa dulu ya Ini Kak Ruki harus jujur ya Kalau enak bilang enak Kalau enak bilang enak Kalau enak bilang enak ya Ya Kacangnya enak ya? Ya crunchy Kedeta mulut Jadi teman-teman kalau mau lihat Menu-menu sebelumnya bisa dilihat di page Rasa-Rasa Borneo boleh di share, boleh di like, boleh di comment Berjamaah ya Kak Rukiya? Ya secara berjamaah Jadi kita jangan lupa Nggak lagi kami orang dalam Rasa-Rasa Borneo Boleh di share, boleh di like, boleh di comment Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax